Jadi nanti foto-fotonya ditampilkan di video ini silahkan dilihat aja Itu bener-bener hanya pakai satu flash ini Yang tertancap di bodi kamera atau di hotshoe Oke selamat datang kembali di channel Sirian Kali ini saya akan membahas sebuah flash yang kecil, mungil Flashnya apa? Ini dia flashnya sudah di tangan saya Ini adalah godok TT350 Ya seri mungilnya dari godok Oke meskipun bentuknya saya kecil ini Ini hanya setelah pak tangan saya Punya fitur yang luar biasa Untuk harga di bawah 2 juta ya Salah satu fitur yang cukup unggul di produk ini adalah Dia sudah support TTL atau bahasa gampangnya Sudah otomatis sinkron dengan settingan kamera kita Jadi kalau kameranya sudah support TTL Kita setting exposure di kamera sekian Flashnya sudah bisa mikir sendiri seberapa besar cahaya yang harus dia keluarkan Jadi tidak over Ya tapi tentu saja Ini harus diarahkan ke objek bukan di boncing ya Yang kedua dia sudah HSS Apa itu HSS? Singkatannya sih high speed sink kalau tidak salah Ketika kita pakai flash yang belum support HSS Itu kita hanya punya pilihan untuk memotret objek Dengan shutter speed maksimal 250 Rata-rata bahkan saya motret itu di bawah 200 ketika pakai flash yang belum support HSS Karena kalau di atas itu pasti belang Kenapa harus 200? Jadi analoginya kilatan cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah flash yang belum support HSS Itu tidak lebih cepat dari kecepatan shutter speed kita Buka tutupnya itu Kalau kita motret dengan shutter speed di atas 250 Fotonya akan belang gelap sebagian Kenapa gitu? Ya karena itu si shutter speednya sudah nutup Cahayanya baru keluar Kalah cepat Makanya flash-flash yang sekarang-sekarang ini Itu sudah ada fitur HSS Kenapa fitur HSS itu penting? Karena misalkan kita gini motret siang hari Di luar gitu kan pakai lensa bukaan lebar Otomatis ketika kita membuka lensanya dengan bukaan maksimalnya Kita harus mengorbankan shutter speed Untuk di setting dengan shutter speed yang tinggi Supaya tidak over exposure Ketika flashnya belum support HSS Ya kita kan nggak bisa setting shutter speednya terlalu tinggi Karena maksimal di 250 Otomatis ketika kita punya flash yang belum support HSS Mau foto outdoor Siang-siang Ya kita nggak bisa pakai flashnya Kalau kita maksain pakai flash Ya over exposure Karena tanpa flash pun Udah over gitu Kita naikin shutter speed kan fungsinya untuk ngurangin over exposure gitu Ketika kita paksa untuk turun lagi ke 200 Sedangkan bukaan lensanya juga mentok Misalkan di 1.8 gitu Ya over banget Terlalu terang Masih mau ditambah flash lagi Ya jadi apa fotonya gitu Ini sudah wireless ya Jadi bisa dikoneksikan dengan trigger-trigger godok Jadi bisa di remote secara near-kabel Ini taruh di tiang Kita motretnya dari mana Tidak perlu kabel Dia udah nyala Yang penting Triggernya terpasang di hot show camera Terus fitur standar seperti zoom Slap Ini juga bisa slap ya ngomong-ngomong Terus group Jadi flash ini punya 3 group Dan 16 channel ya Sangat banyak untuk flashnya kecil ini Jadi ini tetap bisa di setting manual Terus ini Standar ya fitur kayak gini Terus dalam paket penjualannya Dia juga sudah disertai dengan diffuser Terus juga kaki bebek Uang Jawa bilangnya cagai lah gitu Standar lah itu dikasih gitu Sama juga Potsnya Dapet Dapet potsnya juga kok Kekurangannya menurut saya adalah ini nih Masih pakai baterai Dua biji kayak gini nih Ya kelemahan menurut saya Meskipun tidak lemah-lemah amat sih Karena ketika kita pakai baterai yang Bagus seperti Enelo Pro ini Ya dia bisa bertahan sampai Saya pernah tuh nyoba Di atas 200 Hampir 300 kayaknya Baterainya masih gitu Cuman udah tinggal Satu batang Cuman Mampu gitu Dua baterai itu ketika di cas full Ya bisa sampai ratusan foto Jadi kalau kita ngejob kecil-kecilan Bawa ini tok aja Cukup sampai kita pulang gitu Bayangin Dua ratusan foto itu udah banyak banget loh gitu Saya juga pernah moto Hanya modal satu flash Untuk foto tunangan waktu itu Jadi nanti foto-fotonya ditampilkan di video ini Silahkan dilihat aja Itu bener-bener hanya pakai satu flash ini Yang tertancap di body camera Atau di hot shoe Sistemnya apa? Sistemnya boncing Saya jarang banget langsung Direct flashnya ke objek Karena terlalu keras ya Jadi nggak soft cahayanya Jadi saya boncing Nanti dilihat aja Saya tampilin foto-fotonya Ketika saya ngejob tunangan Pakai satu ini tok gitu Terus Karena ini baterainya Masih pakai batu Jam Kekuatan atau kualitas Listriknya Kelistrikannya Ya tergantung baterai yang kita punya gitu Oke jadi untuk teman-teman yang butuh flash Dengan budget di bawah 2 juta Bisa TTL Bisa HSS Sudah punya banyak fitur lengkap Yang mendukung kebutuhan foto kekinian Kayak strobis dan kawan-kawan lah Ini bisa dipertimbangkan Ini juga bisa muter-muter tutup Kepalanya sama sih Kayak flash-flash pada umumnya Oke Sekian dulu dari saya Semoga sharing pengalaman saya ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Dadah Selamat menikmati